Hai, kamu masih tidur. Halo teman-teman, kita mau nge-vlog hari ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Mark Angel. Nah ini gue Mark, ini Angel. Sekarang udah ada Aurora ini. Ini Aurora Kaylin. Namanya Aurora Kaylin. Oh iya sayang. Sayang sayang. Sayang sayang. Sayang sayang. Hari ini Lola umur 12 hari. 11 sayang. Harinya tanggal 22 guys. Gitu lah cowok ya, kadang selalu lupa lah pengelahir anaknya sendiri ya. Jadi dia lahir di 12, 12, 11. 11. 11, 11, 11 guys. 12 masih bulan depan. Sekarang masih November. Ini pertamanya kita tuh rencananya pengen natural ya lahirnya. Normal. Normal. Tapi udah diinduksi, kita masuk ke hospital itu dari tanggal 10. Diinduksi dari jam 7 malam gak kebuka-kebuka. Sampai besok jam 7 pagi cuma kebuka 1,5 cm. Dokternya bilang 90% itu kebuka 4 cm. Loh, kita berarti 10% dong cuma kebuka 1,5 cm. Biasa halusnya tuh 4 cm. Tapi tuh pas kebukaan aku setelah 12 jam, baru 1,5 cm. Baru 1,5 cm itu udah kesakitan, udah kontraksi. Tapi di cek cuma 1,5 cm bukanya. Aduh, pas denger kayak, Hah? Masa sakit ini harus 1,5 cm sih? Iya. Lalu itu jadinya langsung dikasih obat. Obatnya kecil banget tuh. Pilnya, korsinya itu 1,4 guys. Jadi dosisnya itu 1,4. Ini indokasi juga nih buat para cowok-cowok yang belum married. Jadi next time tau kalau misalnya baru married. Gue juga belajar banyak banget kemarin. Jadinya tuh dikasih pil, dia kan nanya. Gue nanya susternya, Sus, ini pilnya 1,4 doang. Sus, nampol gak? Wah, susternya bilang, Aduh, ibu. Ibu bilang kayak gitu nanti ibu kesakitan. Gue mau beberapa jam lagi. Aku yang kayak serius sama sus. Yaudah, yaudah. Susternya dulu, gak susternya dulu kan makan. Susternya gue pernah makan. Pernah makan pil itu. Dan dia bilang sakit banget gitu. Itu kalau misalnya udah makan pil itu langsung pembukaan 5 langsung katanya. Iya. Nah Angel yang pertama gak kerasa apa-apa. Yang kedua dikasih lagi tuh 4 jam kan. Selim 4 jam apa 5 jam. Gak, jadi pas habis minum pil yang itu. Susternya bilang coba jalan-jalan. Supaya mungkin lebih kebuka, lebih cepet kebuka. Terus aku udah jalan rumah sakit puter-puter-puter. Terus aku udah kayak jongkok-jongkok 150 kali. Terus abis itu ngerasa capek. Duduk. Eh duduk ketiduran. Terus selama 4 jam kemudian susternya masuk. Ma, malah ketiduran. Emang gak sakit? Terus emang sekarang gak jam berapa? Udah jam 11, mam. Udah 4 jam gak kerasa kontraksi. Enggak susternya malah ketiduran sus. Susternya kaget gitu. Itu biasa obat itu tuh kalo minum seperempat pil aja tuh udah kesakitan sekali. Tapi kalo saya malahan ketiduran. Susternya aja kaget. Akhirnya dikasih lagi tuh seperempat pil lagi. Iya dikasih 2 dosis lagi. Jadi seperempat gak kerasa seperempat gak kerasa. Sampai jam 7 malam akhirnya dokternya ngecek lagi. Dan menyatakan bahwa ini tuh udah gagal induksi. Jadi awalnya kita tuh pengen pilih tanggal 11, 11 dan pengennya normal gitu. Nah akhirnya bilang ke dokter. Ini gimana nih dok? Dokter bilang terserah. Tapi kalo ditungguin besok bisa ngebuka bisa tetep sama gitu. Jadinya itu selama 24 jam tuh cuma satu setengah tuh. Harusnya kan bukan 10 ya baru lahir ya. Wah daripada kita lama-lamaan di rumah sakit gak dapet normalnya. Gak dapet sebelas-sebelasnya. Mendingan yaudah kita gak dapet salah satu aja. Jadi kita gak dapet yang normalnya. Jadi kita tetep dapet sebelas-sebelasnya. Kita langsung ganti ke cesar. Nah pas dia dibawa dong operasi kan. Bebet. Bebet. Sayo. Dapet normal gak bisa. Iya. Akhirnya cesar. Sekarang udah lagi mau masuk cesar ya. Barusan udah dijelasin anestesi. Terus berikutnya jadi tinggal masuk sama semuanya ya. Nanti kamu bakal disuntik dari belakang. Iya. Oke jadi the next time I see you udah ada dedeknya. Dede. Udah ada dedek baby. Iya. Kamu gak boleh panik. Ya lancar semuanya. Kamu gak boleh panik. Kamu tenang. Oke. Yes. Strong. Tidak boleh panik dan strong. Iya. Let's go. Let's go. Thank you sayang. Nah saya disodorin surat. Surat sakti tuh. Jadi surat itu tuh isinya tuh ada disclaimer gitu. Jadi saya harus tau efek dari operasi ini tuh bisa apa aja. Misalnya bisa jadi kekurangan darah. Jadi pendarahan. Nah kalau misalnya lebih dari 700. Lebih dari 1000. Lebih dari 1000. Lebih dari 1000 mili itu udah harus transfusi gitu. 700 mili itu aman. Oke. Habis itu kalau misalnya rahimnya terganggu. Mesti diangkat rahimnya. Habis itu kak bisa kena jantung. Kena paru-paru. Bisa fatal. Mati gak loh. Dia udah masuk ke ruangan operasi. Dia harus di tanda tangan kayak gituan. Gila. Aku udah dikasih surat itu sebelum itu. Tapi kan aku tanda tangan aja. Nah dokternya ngejelasin lagi. Persis. Apasal kamu udah masuk jadinya. Jadi kamu gak baca. Kamu udah tanda tangan gitu. Aku udah baca. Oke yaudah yaudah. Fatal-fatal. Ngerti lah semuanya kayak gitu. Fatal. Emang ada fatalnya. Gak aku udah. Tapi kan. Tapi aku tanda tangan gitu. Ya kalau enggak gak jadi. Ada gitu-gitu aja abis itu. Tapi kan kalau tanda tangan. Disurat sama diomongin kan beda tuh. Dokternya ngejelasin lagi. Pak ini kalau misalnya begini. Gini ya. Lebih stress gitu. Abis itu kalau misalnya. Bayinya perlu. Masuk ke IGD. Bayarnya 15 juta per hari. Kamarnya doang. Plus alatnya. Plus bednya itu. Satu setengah juta gitu. Buset deh. Kalau misalnya masuk ICU. Makin deg-degan lagi tuh. Akhirnya yaudah dia masuk. Dia sih udah gak tau. Udah masuk. Katanya cepet banget ya. Kata kamu ya. Cepet banget. Aku masuk kayak. Kerasa kayak. Cepet banget aja sih. Iya. Makanya cepet banget. Iya. Jadinya aku set. Tunggu di luar. Karena ini sendirian guys. Ya kan. Dalam kondisi Corona itu gak boleh ada. Keluarga. Keluarga yang lain. Saya juga sebelum temenin dia. Itu harus swab dulu. Tes swab dulu. Tolong saya bisa nemenin satu orang doang gitu. Setelah itu. Kan dia masuk ke ruangan operasi. Terus saya yaudah. Saya tunggu di luar. Gak lama. Dipanggil. 30 menit doang kayaknya. Kamu udah dipanggil ya. Iya. Kurang lebih 30 menit. Terus dipanggil ke dalam. Pertamanya tuh. Pas married sama Angel. On the day of the marriage. Gak kerasa. Jadi sebelum sesudah. Yaudah kayak. Sebelumnya gak tinggal bareng. Sebebasinya tinggal bareng. Tapi feeling tetap sama gitu loh. Ini istri. Habis itu. Baby. Pas sebelum. Keluar. Saya juga biasa aja gitu. Yaudah ada anak gitu. Tapi pas pertama kali ngeliat. Buset. Itu emosinya beda sih guys. Buat cowok-cowok. Itu gak bakal ngerti sih. Kalau emang belum ngalamin sih. Tapi kalau udah. Ngalamin punya anak. Itu emosinya keluar semua. Ngal liat dia. Waduh. Bleber semua guys. Nih saya tampilin. Ini. Suaranya kayak. Sendal. Joarlan. Tapi sebenernya. Saya lagi. Hai sayang. Hai. Kamu udah nangis terus ya. Minum susu terus ya. Hai sayang. Hmm. Aduh. Binkar amatnya. Gitu guys. Nih. Pas saya masuk ke ruangan operasi. Dia masih biasa aja. Biasanya kalau di rumah. Sebelum lahir juga. Saya kan selalu ngomong sama perut. Sendiri. Dia selalu bilang. Kamu gila ya. Ngomong sama perut. Sendiri. Ngomongnya terep-terep. Baby Lola. Gitu loh. Baby Lola. Kan dia di dalam perut. Takut gak kedengeran. Jadi harus kencangan dikit gitu. Good morning Lola. Halo Baby Lola. Gila kan. Iya. Terus dibilang gila. Terus pas ngomong sama perut sendiri. Nah sekarang kamu udah mengerti kan rasanya kan. Enggak. Kalau udah keluar kan udah beda dong. Ngomong sama orang. Ngomong sama baby. Tapi kan dia juga belum ngerti. Tapi udah ada targetnya. Tadinya perut. Perut gak kedengeran. Iya. Oh. Yang. Iya. Jadi kamu langsung beleber gitu ya. Pas pertama kalian lihat dia ya. Iya beleber. Habis itu dokternya ngejelasin kondisinya. Kondisinya ya. Baik-baik aja lah dia kan. Sehat. Terus ibunya. Saya tanyain. Oh ibunya masih recovery. Tunggu sebentar lagi gitu. Jadinya. Baby gimana tadi? Oh lucu banget sayang. Lucu? Lucu banget. Cakup banget sayang. Tadi lancar semua kamu? Lancar. Gak ada. Terima kasih ya. Ada temenin aku. Iya. Ada Tuhan Yesus juga. Temenin aku. Cepet ya tadi ya kamu ya? Cepet banget lah. Cepet banget lah. Mantap lah. Kalau gitu saya sabar ya kamu. Masa lo. Yang ini kamu sehat. Cuman kamu juga sehat. Iya. Malah BDD. Baby nya dikeluarin dulu. Tapi ibunya tuh masih dijaitin kan. Habis itu recovery. Terus saya naik. Nemenin ke kamar baby. Gitu. Kamar baby nya kan. Langsung di tindik sih. Hari itu juga sih kayaknya. Iya. Siangnya. Siangnya langsung di tindik ya. Iya. Oh besokannya. Besokannya berarti. Langsung di tindik besokannya guys. Sama dokter bedah. Perkenalkan nama anak kita. Aurora Kaylin Hartono. Gini guys. Eh. Sayang. Akhirnya itu 11-11 jam 10-an sih. Hampir jam 11 juga malam tuh. Terus. eh enaknya juga kita tuh. Disitu. Karena nggak ada yang visit. Jadi enak juga sih guys. Disa isi rahat. Kita disitu. Hai Sayang. Hai. Cici. Cici. Cici Sayang. Sayang. Catatut. Dia dopo serie. Terus juga baby-nya bisa tidur di sebelahnya kita terus. Kalau misalnya banyak kamu, nggak bisa, baby tidur sambil kita. Oh ya sayang. Sayang, sayang. Lahirnya 2,6 kg, terus pas keluar dari rumah sakit 2,4 kg, terus minggu lalu kemarin 2,7 kg ya baru cek ke dokter. Itu guys jadinya. Nih ya baby gimana sih? Nggak ada bedanya lah ya, semuanya makan, tidur. Iya. Ups, bukan tidur. Gitu lah baby lah. Tidur. Cuma ya eyelash-nya udah panjang dia. Kata orang kebanyakan mirip sama saya. Kebanyakan ya, tapi kan. Baru satu orang yang bilang mirip sama saya ya. Iya, baru satu orang dia. Menurutnya. Menurut kalian gimana nih? Mirip sama Demi-nya atau mirip sama Demi-nya? Sekarang ini kita mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah ngucapin doa, kasih hadiah, terus udah ngeliat Lola juga. Maaf, nggak bisa rame-rame yang ngeliat Lola gitu. Karena kan lagi jaman pandemi ya. Tapi terima kasih atas semua doa-doanya dan juga ucapannya. Sampai Lola lahir. Dan akunya juga selamat lah ya. Oh iya. Jadi kamu tangan-tangan itu semuanya oke aman lah ya. Aman, aman, aman. Aku nggak ngomong ke dia. Karena kan dia udah masuk kan. Pasti dia stres kalau saya, Sayang, ini gimana nih? Ini gimana nih? Kamu bakal bisa mati nih. Bisa pendarahan nih. Bisa mati. Aduh, kayaknya langsung kayak nggak jadi sensor. Dokternya mau sengaja tunggu aku udah di dalam. Iya. Jadi kalau misalnya aku udah di dalam, udah terlambat gitu. Dan terlambat, makanya udah di dalam aja gitu. Makanya, makanya. Oke guys, jadi kalian kalau pengen liat Lola lagi, kasih tau aja, komen di bawah. Udah follow Instagramnya juga loh. Lola sekarang sudah ada Instagram. Namanya at aurora.kaylin. Iya, nama Instagramnya at aurora.kaylin. Iya, untuk lihat foto-fotonya. Terus kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak, calon bapak dan ibu yang ingin menanyakan sesuatu, bisa ditanyakan dan di komen saja di bawah ini. Karena sudah ada pengalaman dah. Tadinya nggak tau apa-apa, tapi sekarang udah. Ini banyak banget yang ngajarin saya di DM guys. Jadi kan saya kan sering story-in dia nih. Terus banyak dikasih tau, oh ini tuh begini, ini tuh begini. Cegukan itu gara-gara dia nggak sendawa. Oh baru tau tuh. Kayaknya bener ya. Iya. Sekarang ibunya asinya masih sedikit mampet guys. Akan dilancarkan. Iya. Jadinya masih kebanyakan sufor sih. Semoga cuma pas di cekin dokter sih semuanya baik-baik aja gitu. Bahkan dokternya bilang, ini asinya nggak mungkin sufor nih gitu. Iya. Semoga asinya makin lancar dan ini makin sehat. Sayang. Dan baby-nya makin sehat. Tidur. Oke guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. See you guys next time. Bye-bye. Bye-bye.